Keong bukan cuma ada di sawah, atuh, di laut juga ada, Sadayana. Kalau di sawah, emak sampai nyebur, apalagi yang ada di laut. Bisa sampai nyelem-nyelem lho. Yuk, Sadayana, ikut emak berburu Keong Macan hari ini. Udah dapet satu. Tapi ini ngambilnya agak susah ya. Dispake kaki, digoyang-goyang kayak gini. Kayak ngambil si Putogong. Ada yang masih inget nggak? Aku ambil si Putogong. Nih, udah dapet nih. Dapet sama-sama, men? Bentar. Aduh. Nih, kayak gini. Tapi kita harus nyelem kalau airnya dalam. Kita harus nyelem. Ambilnya. Susah ada kakinya. Terus diangkat, nanti hilang kalau diangkat. Ada nih, dapet nggak? Nih. Keong dengan cangkang bermotif macan ini, Teh hidup di zona litoral atau wilayah laut yang berdekatan ke tepian. Makanya bisa dilihatkan sekeliling emak banyak perahu yang sedang bersandar. Nah, posisi keong macannya sekitar 3 cm terkubur di bawah pasir, Sadayana. Emak harus beraba-raba pakai kaki nih. Kira-kira Adani udah dapet berapa banyak ya? Banyak. Lumayan lah. Iya, nih. Pasana aja yuk, besi dina. Dalam, om. Yuk, pindah, pindah. Oh iya, Sadayana. Cangkang dari keong macan ini juga dimanfaatkan lho. Sering dijadiin perhiasan karena motifnya yang unik dan indah. Alhamdulillah dapetnya. Lumayan. Kenapa kamu dingin? Kok dingin ya, kuat? Tapi ini tidak boleh langsung dimasak ya. Seperti biasa, harus rendam dulu selama satu malam biar pasir yang ada di dalamnya pada keluar. Ih, enak banget kalau dibakar ini. Besate? Sebelum diolah, keong macan harus direndam semalaman agar kotoran beserta pasir di dalam cangkang keong macannya keluar. Dengan direndam, kadar garam juga bakal berkurang. Jadi nggak akan kasinan deh. Suci sampai bersih. Tuh, kayak gini. Tuh, siput macannya masih hidup-hidup tuh. Tapi ini mau rebus ya selama lima menit supaya lendirnya pada keluar. Bagi keong, lendir teh berfungsi sebagai pelindung tubuhnya. Kalau untuk manusia, ada juga yang memanfaatkan lendir keong untuk merawat kulit. Ma denger sih, lendir keong yang dioleskan ke kulit bisa mencegah timbulnya jerawat dan mencegah kerutan. Ma teh belum pernah nyoba. Kalau untuk dimakan, ma sebaiknya lendirnya dibuang. Atuh, biar rasa masakannya jadi lebih enak juga. Nah, bawang, cabai pasti ada untuk bumbunya. Kali ini ma tambahin bawang bombay dan daun bawang biar lebih enak. Tumis bumbu iris ini sampai harum ya. Sekarang masukin keong macannya. Jangan lupa tuangkan santan secukupnya biar tambah gurih rasanya. Kalau Sadayana mau nambahin saus juga bisa tuh. Biar rasa pedasnya lebih nampol. Nah, udah mulai mengental nih. Tandanya udah mateng. Oke, sekarang waktunya kita makan siput macan. Ayo. Habiskan. Habiskan. Sendoknya cuma satu. Ini aja. Tangan. Aduh, kasihan banget ada nih. Baru juga suapan pertama. Eh, udah jatuh aja. Sabar ya, belum beranjaki. Nah, cara makannya begini ya, Sadayana. Dicongkel dagingnya. Kalau diseruput kayak makan tutut, ma rasa teh susah. Soalnya, daging keong macan ini ukurannya lebih besar, oi. Langsung kerasa enak. Iya dong. Ya iya, atuh. Masakan emak gitu loh. Jaminan bikin enak. Oh iya. Mengonsumsi keong macan ini teh dipercaya bisa mencegah diabetes, kerusakan liver, menurunkan kolesterol, dan masih banyak lagi. Nggak heran. Kalau keong macan juga digemari oleh negara-negara lain seperti Cina dan Thailand loh. Sampai-sampai keong macan tangkapan negara kita teh dijual sampai ke sana. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.